Hai Gadget Lover, ketemu lagi dengan gue Fanny di channel Youtube Gadget Empire dan di studio Gadget Empire sudah datang atau kehadiran tamu istimewa menurut gue ya karena di tahun ini tamu istimewa ini mengeluarkan banyak banget handphone-handphone yang menurut gue ini bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian, terus budget kalian, terus kemampuan kalian atau mungkin merupakan salah satu handphone favorit idaman kalian disini sudah banyak banget produk-produk dari Asus, jadi tamu gue istimewa kali ini adalah Asus karena banyak banget disini, nah di segmen kali ini Mbak Gadget ingin sedikit memberikan tips atau saran buat kalian yang lagi nyari handphone, tapi sebelumnya jangan lupa untuk tetap thumbs up dulu, di subscribe dulu dan di share channel Youtube Gadget Empire untuk kalian yang pengen beli handphone, tapi sekarang itu banyak banget ya handphone-handphone yang berkeliaran di pasaran Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan kalian itu seperti apa sih? karena kebutuhan setiap orang itu beda-beda, ada yang hobinya bermain game, ada yang hobinya hanya untuk selfie-selfie temukan tempat oke, selfie, ketemu temen selfie ya kan? nah ada juga yang bener-bener membutuhkan handphone ini untuk bekerja dan satu lagi, ada yang bener-bener menganggap handphone ini adalah soulmate-nya yang gak bisa terpisahkan ini akan kita bahas satu-satu handphone apa yang cocok buat kepribadian kalian masing-masing dengan budget masing-masing juga oke, nah yang pertama adalah Asus Zenfone Live L1 nah ini dia handphonenya, sudah ada di tangan gue kenapa gue rekomendasikan Asus Zenfone Live L1 ini buat kalian? karena ini harganya sekitar 1,5 jutaan dan ini cocok banget buat kalian berikan hadiah, gift kepada orang tersayang kenapa? karena RAM-nya ini udah 3GB dan selain RAM-nya 3GB, kameranya juga oke banget jadi ini cocok banget buat kalian berikan gift ke orang terkasih, terutama ke ibu terus adik-adik kalian yang lagi lang tahun misalnya, yang baru lulus SD mau ke SMP ini cocok banget, gue rekomendasikan buat kalian oke, berikutnya adalah Zenfone Max Pro M1 oke, Asus Zenfone Max Pro M1 ini gue rekomendasikan buat kalian yang hobi bermain game dengan long time atau dengan waktu yang lama kadang, kalau gue sendiri ini menggunakannya ini sukanya itu nonton film nonton film itu kan butuh waktu 2-3 jam bahkan gue kalau lagi kegandrungan dengan drama Korea itu gue maraton dari pagi sampai pagi lagi itu non-stop dan gue sangat merekomendasikan Asus Zenfone Max Pro M1 ini buat kalian yang hobi nonton main game atau yang bekerja outdoor karena baterainya itu 5000 mAh dan berikutnya adalah Asus Zenfone 5K oke, ini dia Asus Zenfone 5K-nya ini gue rekomendasikan buat kalian yang punya budget sekitar 3 jutaan tapi kalian pengen tetep stylish tetep pengen keren tetep pengen kece memiliki handphone ini dan juga kameranya ini oke banget buat vlogger-vlogger yang baru pengen bikin vlog ini gue sangat rekomendasikan kenapa? karena kameranya untuk selfie atau untuk bikin video vlog itu oke banget dan selanjutnya yang terakhir dan yang baru gue duelkan di video gue yang ini kalian bisa lihat disini videonya yaitu Asus Zenfone 5Z ini dia penampakannya Nah, Asus Zenfone 5Z ini gue sangat jatuh cinta kenapa? dengan harga sekitar 6 jutaan gue sudah memiliki handphone flagship dari Asus dia all-in banget stylus kamera kece badai prosesor kenceng nyaris tak terdengar maksudnya itu kenceng lah pokoknya ya itu kenceng banget baterai juga awet terus bikin video ini keren banget agak bikin video itu stabil menurut gue ya ini stabil kalau main yang lagi kekinian main game yang lagi kekinian PUBG itu samping kiri kanannya tidak kepotong oke jadi bagaimana menurut kalian Asus sudah membuktikan bahwa dirinya bisa menempatkan di segala lini dari middle low sampai middle up atau flagship itu Asus punya atau Asus memberikan jawaban kepada kalian ya jadi sekarang tergantung kalian memiliki budgetnya seperti apa atau mempunyai keinginan handphone impian seperti apa Asus disini sudah memberikan jawabannya kepada kalian semua jadi tinggal pilih yang mana yang menurut kalian cocok dengan budget dengan kegiatan atau dengan keinginan atau dengan impian kalian oke nanti kita akan bahas lebih detail lagi dan kita akan review secara lengkap masing-masing kelebihan dari handphone Asus ini karena kita akan selalu mereview handphone Asus ini kalian jangan lupa untuk notifikasi atau aktifkan loncengnya dan tetap subscribe terus jangan lupa di like juga jangan lupa di share juga oke gue Fanny sampai ketemu di rekomendasi gadget handphone berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati